Terima kasih telah menonton! 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 Jadi di nomor lima ini ada seni dari tumpukan kertas, namun dari kertas yang diukir. Kertas diukir, digambar apa diukir? Diukir tuh nih, diukir nih. Diukur! Diukur! Pasok aja yuk kita lihat nomor lima. Wow! Jadi ini dari Filipina, ada seorang seriman bernama Patrick Cabral. Dia menggabungkan struktur yang merekat pada desain digital dengan jenis ukiran bunga yang dia temukan saat mempelajari kaligrafi. Nah karyanya ini menampilkan potret binatang yang diukir dari kertas dan dihiasi motif renda, kemudian ditumpuk menjadi 3 dimensi. Wow! Keren! Nah tujuannya ini membuat seni ini tuh untuk kapanya melindungi hewan-hewan yang terkacampunah. Seperti contohnya tadi kita lihat ada panda, ada macan juga, ada tiger dan lain-lain. Kalau ular tua? Ada ular tua? Nggak usah di karya seni, kan kan udah ada 4 dimensi. 4 dimensi itu nyata loh pak. Siapa sih? Tuh bantu. Tuh cabut-cabut. Ini ada seni yang dibuat dari tumpukan sampah, tapi harus dilihat dulu. Berdasarkan perspektif tertentu. Wah dari tumpukan dut-dut ya? Jahat lu! Lihat deh yuk! Jadi ada seorang seniman asal Perancis bernama Bernard Pras. Oh orang Indonesia kalian ya? Bukan belum tentu Pras namanya Indonesia. Belakang namanya Mul kan Pras Mul? Nama belakangnya Ben, Pras Ben. Jadi Bernard membuat sebuah seni yang berasal dari segala macam tumpukan sampah. Tapi yang bikin berbeda ini tuh karena karyanya hanya dapat dilihat dari sudut tertentu. Wah ini level tinggi bro. Udah bikin dia pakai sampah. Terus harus angle perspektif gitu keren banget. Keren abis. Bagus-bagus banget. Keren-keren. Ana Morphic ya itu jadi ya. Dengan hati-hati dia merencanakan keseluruhannya. Karena kalau nggak hati-hati ya bisa bahaya. Bisa bikin kayak gitu bisa ikut asal menurut. Keren ya keren ya. Apaan sih? Jadi. Aduh elah. Iya bener senang tadi tuh efeknya namanya efek Ana Morphic namanya. Iya bisa bikin kayak gitu bisa ikut asal menurut. Jadi harus detail banget cara bikinnya. Mantap padodok. Siapa padodok? Padodok itu siapa? Namanya bentar. Sebarang-sebarang sebut padodok. Bukan nggak bisa coba ngomong. Mantap padodok. Mantap padodok. Wow. Durutan ketiga. Durutan nomor tiga ada seni yang dibuat dari tumpukan lakban coklat. Wow. Uh keren. Jadi ini ada seorang seniman jalanan. Street art ya. Gila-gila. Gila-gila. Gila-gila dia. Dia berarti otaknya udah kebayang ya. Dia mau bikin apaan ya. Dia mau bikin orang. Ah keren banget. Jadi ini berasal dari Amsterdam. Namanya Max Suzung. Dia memiliki ide unik untuk menciptakan karya seninya. Jadi dia menciptakan gambar dari tumpukan lakban coklat. Dan hanya bermodalkan pencahayaan yang tepat sebagai latar belakang. Nah. Dia berhasil menghidupkan gambar-gambar bernuansa vintage gitu. Jadi kayak Sevilla Sevilla gimana gitu kan warnanya. Waduh. Jadi awalnya itu ternyata Max ini hanya berniat membuat dekorasi lampu. Ya lampu jalan gitu. Dengan salah tip coklatnya ini pakai lakban coklat itu. Nah kemudian video pembuatan lukisannya itu akhirnya di upload atau diunggah ke Youtube. Nah ternyata tak disangka-sangka oleh Mas Max ini. Jadi video kan kita di Indonesia. Kita manggilnya juga harus pakai santun Indonesia kan. Oh iya benar. Jadi ternyata pas dia upload dia gak menyangka bahwa orang-orang tuh ternyata amazed banget sama karyanya dia. Gira bisa gak sadar gitu ya Pak. Hebat ya. Kan gitu kan keren gitu ya. Iya iya iya. Ini materi-materi The Komen ini semakin berkualitas ya. Itu dia Pak. Baru saya Pak. Baik kita berikan tepuk tangannya buat Pak Duda. Pak Duda. Pak Duda. Pak Duda. Pak Duda. Eh tapi gue nggak. Pak Duda. Eh kalau nggak ada Pak Duda sosok kayak gini loh. Pak Duda itu orang-orang engineer kita. Semua bila terima kasih Pak Duda. Terima kasih Pak Duda. Kalau nggak kita enggak ada suaranya loh. Iya bener. Iya bener. Tua Udah punah kebetulan Di nomor 2 ada seni yang dibuat dari tumpukan Jadi di nomor 2 ada seni yang dibuat dari tumpukan kain jenis Tile Mari kita lihat di nomor 2 Jadi ini ada seniman asal Inggris bernama Benjamin Shain Jadi sepotong kain Tile ini bukan untuk membuat pakaian Tapi jadi bahan yang bagus untuk menciptakan lukisan realistis yang benak juga Astaga Wah ini beneran menakjubkan Jadi ternyata ini cuma menggunakan bantuan dari setrikaan Benjamin menekan dan meramikan potongan kain Tile yang kualitas transparannya ini Memberi potret lebih tekstur dan kedalamannya Dengan melapis dengan cara ini dia mendapatkan nada dan bayangan yang berbeda Yang memungkinkannya untuk secara realistis menggambarkan sesuatu Gila ngebayanginnya gimana ya maksud gue Otaknya udah surreal banget Ini kayak kain Cuma kain sama setrikaan Dijahit juga tuh kayaknya Iya sih Gila gila Keren Keren Nomor 1 seperti apa nih Yang saking kerennya nih Tidak hanya manusia Hewan juga buat karya Enggak ada itu Enggak ada yang paling the best nomor 1 deh Kita lihat Jadi ini ada seniman asal Shanghai Bernama Hong Yi Dia membuat lukisan raksasa dari tumpukan teh celup Jadi dia menyesuaikan warna teh celup dengan kesanya Agar lukisannya ini terlihat hidup Jadi dia menghasilkan 10 nuansa warna coklat dari teh Gila pak Gila pak Gila 10 warna Jadi mulai dari yang putih ya Yang sebelum dicelupin Sampai yang warnanya tuh coklat tua banget Jadi udah tau shadingnya gimana coba Woke Ini keren banget Jadi ada dimensinya lagi Aduh keren banget Iya Wah Tuh jadi dia bikin sketsa gambarnya Seorang pria lagi menuangkan kayak air gitu kali ya Lagi bikin kopi tarik Lagi bikin kayak gitu Terus ya udah udah bikin tuh Nah ternyata Hong Yi ini juga menyelesaikan karyanya Dalam waktu kurang lebih 2 bulan di Melbourne Wow Itu kan tadi teh tarik ya terkenal di Malaysia Nah itu bener-bener diimpor lukisannya ke Davos Dipamerkan selama Malaysia Night Di World Economic Forum di Zimbabue Ini berdua Di sana ya Di Malaysia Night itu ya Luar biasa Six on the list kali ini Ini amazing ya Saya tuh gak habis pikir kok bisa kayak gitu ya Aduh Kok lo cabut sih tiba-tiba Bapak kalo gak habis Ah lah Kok gitu sih Emang begitu Eh tapi keren banget sih Six on the list Keren banget yuk Aku pulang dari Jepang Wah Keren kan Mindblown banget kan Mindblown amazing Nah kalo karena mindblown Saya mau kasih selamat dulu ke Pak Geo ya Gini penting sekali nih Saya mesti kasih selamat ke Pak Geo Terus Udah cabut aja dua-duanya Ya gitu Ya oke Itulah Six on the list kali ini ya Semoga bisa membuat kalian anak-anak seni di luar sana Jadi makin terpacu lagi Untuk membuat karya seni yang lebih menakjubkan Mantap Kalo gitu jangan kemana-mana Tetap di The Kopen Sub indo by broth3rmax